Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke guys, selamat datang buat kalian yang baru gabung di channel youtube aku Salam kenal, nama aku April Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Juga jangan lupa aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari aku guys Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membattle salah satu beda 2 way cake lokal Dari makeover dan wardah, kira-kira bagus yang mana Nah, for your information, kalau makeover dan wardah ini adalah salah satu produk kosmetik di satu PT Yaitu dari PT Paragon Cuman, katanya sih yang makeover ini yang versi high classnya, yang wardah ini versi menengahnya Nah, kira-kira lebih bagus yang mana Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu Oke, bantu channel aku supaya channel aku akan berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video Oke, jadi bicara packaging Sama-sama, bulat Terus, disini sebenarnya ada tulisan wardahnya gitu guys Cuman sudah luntur Nah, ketika dibuka Tuh Ini sering banget aku pakai Ini yang makeover Tuh Warnanya sama, karena kulit aku yang kuning langsat Jadi aku shade-nya ini Nah, kalau dari wardah, aku pakai yang seri everyday luminous two way cake Yang shade nomor tiga, Ivorri Ini cocok banget buat kalian pemilik kuning langsat Itu bagus banget Ini sudah pernah aku review di video aku sebelumnya Buat kalian yang belum nonton, kalian tinggal scroll di bawah Atau kalian tinggal klik aja Itu sudah pernah aku review Dan view-nya itu lumayan Ribuan loh guys Itu bener-bener video Aku yang paling banyak viewersnya Kalian tinggal cari aja Terus, ini yang dari makeover Aku pakai yang shade nomor satu Lace Ini juga sudah pernah aku review di video aku sebelumnya Kalian tinggal cek Oke Tidak perlu lama-lama Bicara Packagingnya ini kan ya guys Tuh Cuman sekilas Warnanya itu kan kayak sama Tapi ternyata Yang warna Lace dari makeover ini Lebih cenderung ke putih Sedangkan Yang Set Ivory dari Wardah ini Cenderung ke kuning langsat Ini maaf ya guys Kalau kerudung aku heboh Pakai brow Supaya Lebih mempercantik Karena aku tidak pakai makeup Karena aku cuma pakai pensil alis sama lipstick Nah Jadi Kemasannya itu sama Ada tempat Rembunya itu Atau Sponsnya Tuh Tuh Cuman Spons yang makeover ini Aku lupa Aku taruh di mana Jadi aku mau pakai Satu spons Cuman yang Wardah sebelah sini Yang makeover sebelah sini Supaya kalian bisa tahu perbedaannya Oke Langsung aja Aku mau pakai yang makeover Ini aku pakai sebelah kanan Ini aku tidak pakai pelembab sama sekali Supaya kalian bisa lihat Kira-kira lebih pigmented yang mana Usahakan kalau pakai itu Wekik itu Ditap-tap Supaya Tidak apa ya Meleber Atau menggeser Baru satu kalis watch Lumayan ketutup Ini bukas jerawat aku Banyak banget Oke Jadi ini dia Kalian bisa lihat perbedaannya Yang sebelah sini Belum dipakai Bedak Ini bekas jerawat aku Lumayan tercover Ini tadinya itu Hitam banget loh guys Kalian bisa lihat kan Tadi sebelumnya Banyak banget Dan itu Kayak membandel Ini aku tambahin Satu kalis watch lagi Supaya lebih tercover Lalu kalian bisa lihat Ajaib kan Dan teksturnya itu mudah banget Diblend Oke lanjut Ini kan satu spons Aku langsung pakai Yang seri Wardah Everyday Luminous Tue Cake Yang Zed Ivorie Ini di belakangnya Sebenarnya warnanya Kalau sekilas Memang hampir sama Tapi kalau kalian bisa teliti Yang Wardah itu Lebih cenderung Ke kuning Ini bekas jerawat aku Kemerah-merahan Dan teksturnya juga sama Sama-sama mudah Diblend Oke jadi ini dia Penampakannya Kalian bisa lihat Kalau dari seri Yang makeover Kalian bisa lihat Warnanya itu Lebih terang Lebih cenderung ke putih Walaupun Shade-nya itu Sama-sama Khusus untuk kulit Putih Bukan putih sih Kuning menengah Cuman dia lebih putih Terus abis itu Lebih meng-cover Bekas jerawat Kalian bisa lihat Video aku sebelumnya tadi Sebelum aku pakaiin bedak Itu Jerawat aku itu Nonjol-nonjol banget Dan kelihatan banget Sedangkan sekarang Kayak lebih halus gitu guys Padahal aku gak pakaiin Pelembal sama sekali Tuh Sedangkan yang Wardah Ini Bekas jerawat aku Yang merah-merah ini Belum Tersamarkan Cuman Dari segi warna Warnanya itu Kayak lebih masuk Kalau buat sehari-hari Kalau untuk kulit kuning Langsat Sedangkan yang makeover ini Kalian cocok banget Pakai Buat acara resmi Atau kondangan Atau Seperti apa Karena Super pigment Dan warnanya itu Bagus banget Tapi Untuk Dari packagingnya Yang aku gak suka Dari Tue kit Dari makeover ini Kayak Kayak apa ya Tempatnya itu Kayak Oglek Oglek gitu loh guys Kayak mau copot Terus habis itu Ketika kita Ambil bedaknya itu Itu kayak bikin Tempatnya itu Kotor Jadi serbuknya itu Kemana-mana Sedangkan yang Wardah Yang Wardah ini Tetap stay Ya walaupun Ada sedikit Melubernya Tapi Mungkin karena Dia itu Kemasannya Bulat Lebih condong Kedalam Mungkin Ketutupan Sama pinggirnya itu Jadi dia gak akan Meluber kemana-mana Tuh Kalian bisa lihat Oke guys Jadi kalian bisa lihat Tadi Sudah aku jelaskan Sama seperti Yang aku jelaskan Tadi Ini Sebelah sini Aku pakai yang Makeover Dan sebelah sini Aku pakai Wardah Everyday Nah Kalau menurut aku Yang Makeover Ini lebih Pigmented Karena dari Harga itu Lebih Mahal yang Makeover Makeover ini Sekitar Rp130.000 Dan Sedangkan yang Wardah ini Yang udah ada Beginiannya Sekitar Rp50.000 Jadi Harganya beda jauh Tapi Kalau untuk Tekstur Ketahanan Terus Itu hampir sama Tapi kalau kalian Mau cari beda yang ringan Dibuat sehari-hari Sejenis Perpaduan beda Dan foundation Kalian bisa pakai Yang Wardah Everyday Ini warnanya masuk banget Kalau buat kalian pakai Sehari-hari Atau kerja Tapi kalau Acara resmi Kalian bisa pakai Yang Makeover Yang seri Lace Itu Warna cakup banget Karena Kenapa aku pilih Bedak yang Warna Lace Ini Karena Bedak ini Oxidase Jadi aku pilih Satu tingkat Lebih cerah Dari warna kulit Aku Tapi hasilnya Itu kayak Nyatuhan Kalian bisa lihat Gak Gak beda jauh Oke guys Terima kasih Buat kalian Sudah nonton Video aku Jadi Itu dia Review aku Battle Kira-kira Lebih bagus Yang Makeover Atau Wardah Sudah aku jelaskan Buat kalian yang suka Video aku Jangan lupa Untuk klik tombol like Juga jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang Bantu channel aku Supaya channel aku Makin berkembang Supaya aku lebih semangat Lagi bikin video Oke guys Thank you for watching And see you on my next video Bye bye Jus